Oke, jawar sotik selati nih ku Waktu mondok Kepada Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Ba'abud Muhammad Hussein Ba'abud Lawang Beliau ini ku Sangat pinter Malah saya ngerawat beliau ini ku Tak segera aku loh Beliau namanya Ki Dahlan Dari Malang, beliau itu tua Tapi sama saya pernah Pak Ali Itu yang ngomong Gus Naseh Gus Nuqman Kepadaan yang berlaku Itu yang ngomong Kepadaan yang berlaku Itu orangnya tua Ada khelafi Tapi tidak cocok dengan daya Tapi pernah paman Kepadaan yang berlaku Kepadaan yang berlaku Nanti cerita aku tahu Aku tahu udah kuampleng Nanti Tuhan ini Boleh tukaran Enggara Gus Naseh Itu Sayyid Muhammad Habib Muhammad Al-Ba'abud Bin Hussein Ba'abud Beliau itu menulis surat Karena Keja Farsotik Dilihatnya ku Nahunnya ku hebat Eman Piai zaman dulu itu begitu Seperti Ini lalu Kini itu kurang berkembang Alim ini pikirannya Kudu dipindah Nang sing Kiai Wawasannya Lu Luas Akhirnya Buat surat Namun surat Habib Muhammad bin Hussein Al-Ba'abud Diparingakan Keja Farsotik Keja Farsotik Kudu pindah Tengok gini Keja Farsotik Ngalio Nang Jogja Iki Kekno Kiai Alimaksum Itu Daunnya Habib Muhammad bin Hussein Beliau Pergi ke Jogja Sampaikan Suratnya Habib Muhammad bin Hussein Al-Ba'abud Keja Farsotik Taket Bahwa beliau disuruh mondok Belajar kepada Kiai Ali Maksum Tawatuknya Habib Muhammad bin Hussein Al-Ba'abud Lawang Neku cedai Pondok Adik Pak Yaikul Akhirnya Sampai di Jogja Kiai Alimaksum Kaya surat pisan Untuk kiai Jafar Bingung kiai Surat Iki Surat Jafar Sotik Gowen Nang Lasem Nang Abah Nang Bama Masum Iki Opo Kau seih Habib Muhammad Bin Hussein Ba'abud Kayai surat Kongkong Nang Jogja Ternyata isinya Disuruh Ngajar Disuruh Belajar Kepada Mbak Ali Maksum Mbak Ali Maksum Ngirim surat Kiai Jafar Sotik Disuruh Mbak Maksum Lah Maksum Uang BNI Percayai Nangguri Uda Apa ya Pol Mbak Mbak Ali Sotik Mbak Ali Mbak Ali Mbak Abud kongkong Nang Jogja Tutup di Jogja Nang kiali maksum disuruh Di kaya surat di kongkong Setelah disampaikan datang Mbak Maksum Diwocok surat Kue ngaji gini Ternyata disuruh ngaji Kepada Mbak Maksum Dioper Dari sahabat Muhammad Mbak Abud dioper Nang kiali maksum Belum sempat belajar dioper Mbak Mbak Maksum Abai kiali sendiri Terkenal wali besar Saya waktu mondok Dikurungi Bahwa aku katakan Ketekan jago tukau Jowo Mbak Maksum Mudun tukau kapal Di papak harus anjati dikurungi Ini loh jagoku Are bangil Dikurungi Ngamuk Gak nanti bisa Tadi epek-epek Waktu ini Posoan Posoan Santri Jawa Tengah Santri bangilang Ia roh dok wani Yang kia ini Kok Mbak Maksum Waktu tengah-tengah Ngaji Baca pasur Baca pasur Dalam Mbak Dalam Oh iya Anu ya Apal Alpia Di tako ini Nguh nguh nusin Jawa Santri Waktu Sampun Nguh nge Kulit Wisi Nge Jafar Akhirnya Akhirnya Lashem Di semak Wisi Sampal Sampun Dikaino surat Neng Bama Neng Bama Sum Dari Uru Dikaino surat Jafar Sampun Ini surat Anu ya Paring Nuh Kiali Maksum Krabiak Jogja Diusir Orang Ini Bukti Bahwa Kiala Sampun Akan Menjadi Orang Besar Nggak Takut Ngo Kulit Boten Boten Takut Nge Masuk Masuk Diluk Lashem Jogja Lawang Jogja Yang Gak Diluk Zaman Nik Loh Repot Akhirnya Beliau Berangkat Jogja Diparing Dikaino Kiali Maksum Diwocok Wan Wih Kaya Jafar Sodik Neng Bama Maksum Ngajar Itab Ibnu Akil Waduh Langsung Keringetan Dikaino Dikaino Beliau Nggak Pernah Sik Maknani Alif Tau Apalagi Ibnu Akil Sarain Nggak Tau Neng Bama Maksum Lashem Dikaino Jogja Ngajar Ibnu Akil Masya Allah Wah Keren Mutola Nggak Bisa Nolak Tapi Gemeter Bayang Nggak Tau Ngaji Kudikon Alfiah Ibnu Malik Ibnu Malik Sarai Ibnu Akil Itu Sembarangan Ngaji Ngaji Alim Waduh Akhir Mutola Pengijaran Turun Nggak Tau Ngaji Akhir Jadi Alim Akhirnya Menjadi Orang Sangat Alim Sampai Munas Alim Ulama Apa Apa Itu Waktu Nubien Wonten Apa Basul Masail Nasional Brio Itu Sangat Disegani Waktu Ngaji 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 Lir Boyo Waktu Di Jogja Sampai Jadi Perhatian Orang Ngundi Terkenal Alim Banyak Orang Tau Ini Orang Homo Tiang Homo Orang